ESK Season 269, Empat Kepala Bahkan Lin Zhan dan Raja Surgawi Linglong terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika seseorang bisa menguasai kekuatan semu ilahi, dia akan memiliki kesempatan untuk menguasai kekuatan ilahi tertinggi yang sebenarnya. Dan sekarang, Su Zemo telah merilis tiga kekuatan semu ilahi sekaligus. Ini berarti dia mungkin bisa menguasai tiga kekuatan ilahi tertinggi di masa depan. Mampu menguasai kekuatan ilahi tertinggi berarti dia tak terkalahkan dalam keadaan pencerahan sejati. Apa artinya menguasai tiga kekuatan ilahi tertinggi? Raja Abadi Linglong memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasinya. Saya akhirnya tahu mengapa kekuatan ilahi tertinggi berkepala empat dan berlengan delapan akan muncul di Su Zemo dalam kehidupan ini. Raja Abadi Linglong tiba-tiba berkata, Mengapa? Kali ini, tidak hanya Lin Lei dan Lin Luo, tetapi bahkan Lin Zhan melihat dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Raja Abadi Linglong menunjuk ke arah Su Zemo di udara dan berkata dengan suara yang dalam, Hal yang paling menakutkan tentang gerakan Zemo ini bukanlah tiga kekuatan ilahi tertinggi. Lin Zhan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi sadar, Dia melepaskan tiga kekuatan ilahi tertinggi pada saat yang bersamaan. Betul sekali. Raja Abadi Linglong mengangguk. Apa maksudmu? Lin Luo bingung. Dia tidak mengerti percakapan antara Lin Zhan dan Immortal King Linglong. Lin Lei juga bingung. Raja Abadi Linglong menjelaskan, Kekuatan ilahi tertinggi sangat kuat. Begitu dilepaskan, mereka dapat mengalahkan semua dewa sempurna dengan level yang sama. Sejak zaman kuno, dewa sempurna yang dapat menguasai satu kekuatan ilahi tertinggi sangat langka. Dewa sejati yang dapat memahami dua kemampuan ilahi tertinggi sama langkanya dengan bulu phoenix dan tanduk kilin, jarang terlihat sepanjang zaman. Kekuatan ilahi tertinggi juga mengkonsumsi banyak roh primordial. Bahkan jika seseorang menguasai dua kekuatan ilahi tertinggi, mereka tidak akan dapat melepaskannya secara berurutan dalam waktu singkat. Lin Lei dan Lin Luo mencalonkan. Melepaskan dua kekuatan ilahi tertinggi secara berurutan dalam waktu singkat adalah beban besar bagi roh primordial, apalagi kekuatan ilahi tertinggi. Hanya imortal sempurna seperti Lin Lei yang bisa melepaskan beberapa kemampuan ilahi yang tiada taranya berturut-turut. Selain itu, konsumsi kemampuan ilahi tertinggi pada roh primordial bahkan lebih menakutkan. Jika dia melepaskan dua kemampuan ilahi tertinggi secara berurutan, roh primordialnya mungkin akan segera runtuh. Pada titik ini, Lin Lei dan Lin Luo sangat terkejut, dan mereka melihat sosok di udara pada saat yang bersamaan. Keduanya akhirnya mengerti arti dibalik kata-kata Lin San dan imortal King Linglong. Dengan bantuan tiga kepala dan enam lengannya, Su Zimo melepaskan tiga kemampuan ilahi yang tiada taranya pada saat yang sama. Ini bahkan lebih menakutkan daripada melepaskan tiga kemampuan ilahi tertinggi secara berurutan. Harus ada beberapa interval antara pelepasan terus-menerus dari kemampuan ilahi tertinggi. Mengandalkan tiga kepala dan enam lengan, tiga seni mistik tertinggi terbentuk pada saat yang sama dan meledak pada saat yang sama. Ini setara dengan menggabungkan kekuatan tiga seni mistik tertinggi bersama-sama. Kemampuan ilahi tertinggi sudah cukup untuk menekan semua dewa sempurna. Tingkat seperti apa yang akan dicapai oleh kekuatan tiga kemampuan ilahi tertinggi? Lin Luo menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia bertanya, Ibu, Anda baru saja mengatakan bahwa kemampuan ilahi tertinggi berkepala empat, delapan tangan ini diturunkan kepada saudara Su dalam kehidupan ini. Ini berarti bahwa dia mungkin dapat mengendalikan empat di masa depan. Aku juga tidak tahu. Raja Abadi Linglong menggelengkan kepalanya sedikit. Ada sangat sedikit orang yang bisa memahami satu kemampuan ilahi tertinggi. Jika seseorang dapat memahami tiga atau bahkan empat kemampuan ilahi tertinggi, Raja Abadi Linglong tidak berani membayangkannya. Lin Zhan menghela nafas lega dan berkata, kekuatan dari tiga kemampuan dewa semu yang tertinggi pada saat yang sama telah mencapai tingkat yang lain. Ia harus mampu melawan kemampuan dewa tertinggi berkepala empat dan berlengan delapan. Raja Abadi Linglong mengangguk. Jika tidak ada kecelakaan, Su Zimo seharusnya bisa selamat dari sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi terakhir. Lin Lei bertanya, Dua kemampuan ilahi kuasi tertinggi pertama Su Zimo adalah pedang pembunuh peri dan buddha, naga, dan gajah. Apa yang terakhir? Raja Abadi Linglong menyebarkan indera kedewaannya dan berkata, itu seharusnya merupakan kemampuan ketuhanan yang mengurangi umur. Oh tidak. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Immortal King Linglong berubah. Apa yang salah? Lin Luo terkejut. Raja Abadi Linglong berkata, makhluk hidup yang tinggi ini dibentuk oleh kesusahan surgawi. Ia tidak memiliki tubuh asli, dan tidak memiliki umur. Kemampuan ilahi kuasi tertinggi ini seharusnya tidak berguna untuk melawannya. Sementara keempatnya berbicara, tiga kemampuan ilahi kuasi tertinggi telah meledak dan mendarat di tubuh makhluk hidup yang tinggi pada saat yang sama. Pedang pembunuh peri memotong kekosongan, dan cahaya merah darah turun dari langit. Itu menghancurkan matahari dan bulan, dan memotong salah satu kepala makhluk hidup yang tinggi itu. Para Buddha menyerang pada saat yang sama. Sebuah telapak tangan emas besar turun dari langit dan menghancurkan kepala kedua makhluk hidup yang tinggi itu. Naga dewa dan gajah dewa bergegas maju, tetapi mereka juga memukul mundur makhluk raksasa itu, menyebabkan tubuhnya bergoyang dan terus mundur. Dua kemampuan ilahi kuasi tertinggi menyebabkan cedera yang jelas pada makhluk hidup yang tinggi. Hanya seni ilahi kuasi tertinggi ketiga, kecantikan wangi instan, yang mendarat di tubuh makhluk hidup yang tinggi itu. Itu tidak menyebabkan riak dan menghilang. Mengaum, mengaum. Makhluk hidup yang tinggi itu terluka parah, dan raungan marah datang dari tubuhnya. Hanya dua dari tiga kemampuan ilahi kuasi tertinggi yang meletus, dan pada akhirnya, mereka tidak bisa menekan makhluk hidup yang tinggi itu. Dan sekarang, makhluk hidup jangkung itu menyerang Susimo lagi. Di atas kepalanya, awan kesusahan yang semula tersebar menunjukkan tanda-tanda mengembun lagi. Aliran kesengsaraan surgawi yang tak berujung melonjak ke tubuh makhluk hidup yang tinggi itu lagi. Pada dua lehernya yang terputus, bentuk embryo dari dua kepala baru secara bertahap muncul. Begitu empat kepala dan delapan lengan muncul kembali, kekuatan makhluk hidup yang tinggi itu juga akan pulih ke puncaknya. Kecantikan instan kehilangan efeknya, tatapan Susimo tenang, dan ekspresinya tenang. Dia telah mendapatkan sesuatu dari pertarungan jarak dekat dengan makhluk hidup jangkung tadi. Sementara keduanya bertarung, sejumlah besar kekuatan kesengsaraan surgawi 9x9 juga melonjak ke tubuhnya, melunakkan dan membaptis tubuh asli Kinglian. Sosok Susimo bergerak, dan dia bergegas menuju makhluk hidup yang tinggi itu. Pada saat yang sama, auranya meningkat dengan cepat. Saat dia bertabrakan dengan makhluk hidup yang tinggi, aura di tubuhnya mencapai puncaknya. Kemudian, sepertinya menembus semacam penghalang dan melayang ke langit. Ledakan Ditemani oleh suara yang menghancurkan bumi, kekosongan di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, dan langit dan bumi sedikit bergetar. Di sekitar lembah, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Bahkan puncak gunung di bawah Linzan dan tiga lainnya mulai runtuh. Mereka berempat berdiri di udara, menatap tajam ke langit di atas lembah, dan pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di depan mereka. Di udara, sosok Susimo sudah menghilang, dan di tempatnya adalah kinglian hijau zamrut yang tinggi. Akar yang tak terhitung jumlahnya berakar di tanah, dan batang teratai bergegas ke langit, sedikit bergoyang. Teratai di atas menembus awan kesusahan, dengan tenang mekar di tengah awan kesusahan. Lingkaran kelopak teratai mekar terus-menerus, memancarkan miliaran sinar cahaya hijau yang menembus kabut dan merobek awan kesusahan. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Setelah lingkaran kesebelas kelopak teratai mekar, lingkaran kedua belas kelopak teratai muncul. Lingkaran kedua belas penciptaan kinglian. Kinglian penciptaan ini terhubung ke langit dan bumi, dan kekuatan yang dipancarkannya telah mencapai batasnya. Ketika bertabrakan dengan makhluk hidup yang tinggi, itu langsung menghancurkan kepala ketiganya. Bab 2682. Ini adalah. Mata Linlei melebar dan wajahnya dipenuhi kejutan. Dia berseru tak percaya, teratai hijau penciptaan. Penciptaan kinglian adalah satu-satunya di dunia yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tidak hanya itu, itu adalah kinglian penciptaan kelas 12 yang telah tumbuh ke puncaknya. Dalam kesadaran Su Zimo, buah dao yang mempesona terbentuk. Itu bersinar dengan cahaya misterius dan memancarkan aura yang rumit. Dua batu ilahi, illumination dan nether glow, melepaskan kekuatan yin dan yang dan memasukkan esensi dari dharma dao ke dalam buah dao, maju ke ranah diri sejati. Pada saat yang sama, tubuh asli kinglian menyelesaikan metamorfosis dan terlahir kembali, tumbuh ke puncak kelas 12. Kidara Su Zimo melonjak. Terhadap tantangan makhluk hidup yang tinggi, dia tidak bisa menekannya sama sekali dan melepaskan fenomena garis keturunannya. Pemandangan yang begitu mengejutkan muncul di lembah. Penciptaan kinglian adalah satu-satunya di dunia dan merupakan dewa tumbuhan dan makhluk hidup. Terhadap serangan makhluk hidup yang tinggi, lotus hijau penciptaan bergoyang terus-menerus dan memancarkan sinar cahaya hijau, menyebabkan makhluk hidup yang tinggi itu terluka. Pada saat yang sama, platform trate kelas 12 telah mekar di awan kesengsaraan. Sinar membubarkan awan kesengsaraan dan hanya masalah waktu sebelum makhluk hidup yang tinggi itu dikalahkan setelah kehilangan pasokan energinya. Saat itu, lampu hijau yang sangat tajam meledak dari tubuh penciptaan kinglian, merobek kekosongan dan menebas ke arah makhluk hidup yang tinggi. Ketajaman lampu hijau ini terlalu kuat. Tepat di depan Lin Zhan dan tiga lainnya, seluruh dunia tampak terbelah menjadi dua oleh lampu hijau. Of! Garis pancaran qian ini mendarat di tubuh makhluk tinggi itu dan langsung masuk ke tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, kedamaian kembali ke dunia. Awan kesengsaraan di langit menghilang secara bertahap. Kinglian penciptaan kelas 12 yang menghubungkan langit dan bumi juga memudar. Sosok Suzimo muncul kembali dengan rambut hitam dan jubah hijau. Matanya jernih dan dia memegang pedang panjang yang bersinar dengan lampu hijau. Makhluk hidup yang tinggi itu tidak bergerak. Tiba-tiba, tubuh makhluk raksasa itu terbelah dua dan perlahan meluncur turun dari langit. Makhluk raksasa itu baru saja bertarung dengan Suzimo untuk waktu yang lama. Meskipun diserang oleh pengocok ekor kuda primordial, tongkat rigeminal ruye, dan kipas naga phoenix ekor sembilan, ia tidak mengalami terlalu banyak rusakan. Tapi sekarang, pedang itu terbelah menjadi dua oleh Suzimo. Bas-bas-bas. Mata Lin Lei berbalik dan mendarat di pedang qian di tangan Suzimo. Sungguh harta roh yang kuat. Lin Lei terdiam. Pedang hijau ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada harta spiritual ke sembilan kesengsaraan murni biasa. Itu sangat tajam sehingga tidak banyak senjata ilahi yang bisa menahannya. Meskipun Suzimo baru saja melangkah ke alam sejati-sejati, selama dia memegang pedang ini, dia pun harus waspada. Pikiran Suzimo bergerak, dan pedang qian di tangannya langsung menghilang ke dalam tubuhnya. Itu adalah harta dharma keempat yang diciptakan ketika penciptaan Qinglian menerobos ke kelas 12, pedang Qingping. Pedang Qingping adalah pedang Qingping yang terbentuk dari kondensasi 108 biji teratai sebagai embryo pedang. Pedang Qingping tidak hanya mewarisi serangan roh esensi dari pedang Qinglian, itu juga merupakan senjata suci dengan kekuatan membunuh terkuat di antara empat harta roh besar. Suzimo sangat senang ketika dia merasakan perubahan pada tubuh sebenarnya dari pedang Qinglian kelas 12. Jika dia bisa memahami kekuatan suci tertinggi dari empat kepala dan delapan lengan di masa depan, itu akan sempurna untuk sembilan surga live soil, tongkat geok trigeminal, tai horse tail wise, kingping swat, dan nine tailed dragon phoenix fan. Kekuatan tempurnya pasti akan naik ke level lain. Suzimo tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menatap langit dengan ekspresi muram. Dia khawatir bahwa kesusahan ke-10 akan muncul. Setelah menunggu beberapa saat lagi, dunia kembali tenang dan tidak ada tanda-tanda pertemuan kesengsaraan surgawi. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan rileks. Dari kelihatannya, kesengsaraan ke-10 juga merupakan anomali. Munculnya tubuh sejati Wudao adalah alasan mengapa kesusahan ke-10 akan menjadi anomali. Meskipun tubuh sebenarnya dari pedang kinglian adalah satu-satunya di dunia, itu masih ada dan tidak lepas dari batas-batas tiga alam. Agar adil, bahkan jika kesengsaraan ke-10 turun sekarang, Suzimo tidak perlu takut, dia hanya harus bertarung lagi. Sekarang dia berada di alam diri sejati dan tubuh sebenarnya dari pedang kinglian telah tumbuh ke puncak kelas 12, dia akan mampu melawan kesengsaraan ke-10 dengan lima senjata ilahi. Saat itu, ingatan yang tidak lengkap muncul di benak Suzimo sebentar-sebentar. Suzimo bergidik dan matanya melebar. Di tanah yang rusak dan sunyi, darah melayang di langit dan mayat menumpuk di bawah kakinya. Dia sepertinya mendengar ratapan sedih dari miliaran makhluk hidup. Semuanya menghilang. Semuanya sedang dihancurkan. Semua makhluk hidup dan semua makhluk hidup di dunia mengalami kesengsaraan di mana-mana yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Di depan matanya, dia melihat pemandangan kabur dari kiamat yang menyerupai api penyucian. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan kekuatan yang tak tertahankan merobek tubuhnya dan menyebarkannya ke kekosongan. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Di tepi lembah. Melihat bahwa Suzimo telah berhasil melewati 99 kesengsaraan surgawi, Lin Zhan dan Raja Abadi Linglong menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan tersenyum lega. Raja Abadi Linglong berkata, sejak zaman kuno, banyak monster telah menarik 99 kesengsaraan surgawi. Namun, saya khawatir Zimo adalah satu-satunya yang bisa melewati 99 kesengsaraan surgawi dengan mudah. Immortal King Linglong tidak melebih-lebihkan sama sekali. Sebagian besar monster hanya akan memiliki satu napas tersisa bahkan jika mereka bisa melewati 99 kesengsaraan surgawi. Itulah sebabnya ada banyak ahli yang menjaga daerah itu, khawatir seseorang akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh orang yang mengalami kesusahan. Tidak ada yang seperti Suzimo, yang menggunakan tubuh sebenarnya dari pedang King Lian untuk tumbuh ke tingkat 12 dan pulih ke kondisi puncaknya pada saat terakhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Itu juga mengapa pedang King Lian penciptaan begitu kuat. Bahkan tubuh sejati Wu Dao telah menghabiskan banyak energi setelah melewati 99 kesengsaraan surgawi. Lin Zhan menganggup dan berkata, saya mendengar bahwa ada kesengsaraan ke-10 dalam kesengsaraan surgawi yang sejati. Dilihat dari postur Zimo, dia akan dapat melewatinya bahkan jika ada kesengsaraan ke-10. Saat mereka berdua sedang berbicara, Lin Luo tiba-tiba berkata, ayah, bu, lihat, ada apa dengan kakak Su. Lin Zhan dan Raja Abadi Linglong dengan cepat menoleh. Mereka melihat Su Zimo berdiri di udara dengan mata terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Ada ketakutan dan rasa sakit yang mendalam di matanya. Kemudian, tubuh Su Zimo bergetar terus-menerus. Dia membungkuk dan tubuhnya membungkuk. Tidak ada yang tahu rasa sakit seperti apa yang dia alami. Dia bahkan kejang-kejang, wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Ini. Melihat itu, Lin Zhan dan Immortal King Linglong cemas dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dialami Su Zimo, jadi mereka tidak berani maju. Mungkinkah ini kesengsaraan yang ke-10? Jika Su Zimo mengalami kesusahan ke-10, mereka hanya akan menyakiti Su Zimo jika mereka maju dan menyebabkan kesusahan ke-10 berubah. Namun, jika itu bukan kesengsaraan ke-10, apa yang sebenarnya terjadi pada Su Zimo? Apakah dia dalam bahaya? Bab 2683 Sama seperti Lin Zhan dan Raja Abadi Linglong yang ragu-ragu apakah mereka harus maju, Su Zimo, yang hampir jatuh, secara bertahap menstabilkan tubuhnya dan menjadi tenang. Lin Zhan, Raja Abadi Linglong dan dua lainnya bergegas maju. Zim, apa yang terjadi? Lin Zhan bertanya dengan suara yang dalam dengan ekspresi prihatin. Su Zimo menegakkan tubuhnya. Keringat di wajahnya belum meredah dan dia tampak sedikit bingung. Dia sedikit terengah-engah, seolah-olah dia telah mengkonsumsi lebih banyak energi daripada kesengsaraan sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menatap Lin Zhan, Raja Abadi Linglong dan dua lainnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja. Setelah jeda, Su Zimo mengerutkan kening dan berkata, hanya saja ingatan yang tidak lengkap melintas di benakku. Seharusnya dari penciptaan King Lian. Memori yang diwarisi. Mata imortal King Linglong berbinar. Pasti sangat penting bagi makhluk suci seperti penciptaan King Lian untuk mewariskan ingatan ini. Secara umum, ingatan yang diwarisi sebagian besar tentang teknik Dao dan keterampilan rahasia. Banyak makhluk hidup yang kuat akan membangkitkan ingatan warisan mereka ketika mereka tumbuh ke tahap tertentu dan berkultivasi ke alam tertentu. Namun, memori tidak lengkap yang muncul di benak Su Zimo sebelumnya seharusnya bukan teknik Dao. Memori yang terfragmentasi ini tidak berguna baginya, dan itu muncul entah dari mana. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan untuk sementara mengesampingkan ingatan yang tidak lengkap itu. Tidak peduli apa, dia akhirnya memasuki keadaan diri sejati hari ini dan tubuh sejati King Lian juga telah tumbuh ke puncak kelas 12. Itu adalah keuntungan besar. Zimo, apa rencanamu untuk masa depan? Lin Zan bertanya. Su Zimo merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, saya harus kembali ke Akademi Kiankun. Ada beberapa hal yang harus saya klarifikasi dan jelaskan. Di satu sisi, Momo masih di Akademi Kiankun. Su Zimo sudah memiliki niat untuk pergi tetapi dia tidak bisa meninggalkan Momo di Akademi Kiankun. Jika dia pergi tanpa pamit, itu sama saja dengan menempatkan Momo dalam bahaya. Di samping itu, saat ini, Patriark Akademi masih menjadi tuannya dalam nama. Jika dia meninggalkan Akademi Kiankun hanya karena dia mencurigai pihak lain, itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun, Patriark Akademi telah menyelamatkan hidupnya. Ketika dia dalam bahaya, Akademi Kiankun yang melindunginya. Tetapi jika orang di belakang layar benar-benar Patriark Akademi, maka dia akan meninggalkan Akademi Kiankun tanpa beban apapun dan tidak akan memiliki ikatan di hatinya. Sekarang permainan telah sampai pada titik ini, saatnya untuk mengeluarkan kartu. Lin Zan mengerutkan kening dan berkata, Jika kultifasi saya pulih ke puncaknya, maka saya dapat menemani Anda ke Akademi Kiankun. Tapi sekarang, Dengan kondisi Lin Zan saat ini, jika dia benar-benar bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi terkemuka, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi Su Zemo. Raja Surgawi Linglong juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak bisa langsung kembali. Jika spekulasi kami benar, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan Akademi. Senior, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Su Zemo berkata dengan ambigu. Ada beberapa hal yang dia tidak berani katakan. Dia tidak khawatir bahwa penguasa manusia dan Raja Surgawi Linglong akan membocorkannya, tetapi dia takut dengan skema Patriarch Academy. Patriarch Academy dikenal karena perencanaannya yang cermat, menghitung semua misteri surga, dan mahatau. Begitu dia mengatakan beberapa hal, mereka akan meninggalkan jejak di langit dan bumi, dan mungkin ditangkap oleh Patriarch Academy. Raja Surgawi Linglong punya ide. Dia samar-samar menebak rencana Su Zemo. Dia tersenyum dan menganggup kecil. Raja Surgawi Linglong merasa lega dan bertanya, kemana Zemo pergi setelah meninggalkan Akademi. Aku tidak tahu. Su Zemo menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin aku akan meninggalkan alam surga. Dia tidak punya pilihan lain. Dia telah kehilangan kontak dengan tubuh asli Wu Dao, dan keberadaannya tidak diketahui. Meskipun Sekte Tianhuang memiliki Feng Chantian, dia tidak bisa melindunginya. Lin Zhan belum pulih dari luka-lukanya, dan kerajaan negara-negara berperang diganggu oleh masalah internal dan eksternal. Jika dia tinggal bersama Lin Zhan dan Raja Surgawi Linglong, itu akan membawa bencana bagi kerajaan negara-negara berperang, dan bahkan melibatkan Lin Zhan dan Raja Surgawi Linglong. Di seluruh alam surga, tidak ada ahli, sekte atau kekuatan yang bisa melindunginya. Jika dia benar-benar putus dengan akademikian kun, dia hanya bisa meninggalkan alam surga. Raja Surgawi Linglong menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengirimkan suaranya, baiklah, kembalilah bersama kami dulu. Kerajaan negara-negara yang berperang berada di sebuah bintang kuno di luar alam surga, dan ada formasi teleportasi di sana. Anda dapat langsung pergi ke sana. Saya akan memberi Anda salinan peta 3.000 alam, dan terserah Anda untuk memutuskan alam mana yang ingin Anda tuju. Saat dia berbicara, Raja Surgawi Linglong mengeluarkan gulungan peta dan meletakkannya di antara alisnya. Setelah selusin nafas, dia membuat salinan dan memberikannya kepada Susimo. Raja Surgawi Linglong berkata lagi, perjalanan antar alam masih panjang, dan akan ada banyak bahaya dan bahaya ketika Anda melakukan perjalanan di lautan bintang dari 3.000 alam. Jangan mendekati lubang hitam di langit berbintang, dan beberapa daerah terlarang kuno. Yang paling penting adalah menjaga dari bajak laut yang berkeliaran di lautan bintang. Sebelum kembali ke Kerajaan Negara-Negara berperang, Raja Surgawi Linglong memperingatkan Susimo tentang banyak hal, dan dia mengingatnya. Dunia di luar alam surga hanya akan lebih berbahaya daripada alam surga, jadi dia tidak berani ceroboh. Ketika mereka berlima tiba di Istana Kerajaan Negara berperang, Raja Surgawi Linglong mengirim Lin Lei dan Lin Luo pergi, dan kemudian membawa Susimo ke formasi teleportasi Kerajaan Negara berperang. Hati-hati. Lin Zhan dan Raja Surgawi Linglong menyaksikan Susimo menginjak formasi teleportasi, dan berkata. Susimo menganggup dan langsung mengaktifkan formasi teleportasi. Formasi teleportasi sedang beroperasi, tetapi dua lampu berbeda menyala, yang mewakili dua titik pendaratan yang berbeda. Salah satunya adalah Akademi Kiankun. Yang lainnya adalah bintang kuno di luar alam surga, bintang layu. Cahaya formasi teleportasi menyala, dan dua sosok tiba-tiba muncul di atasnya. Mereka bergabung menjadi cahaya yang berbeda dan menghilang. Akademi Kiankun. Di aula teleportasi, sinar cahaya tiba-tiba menyala, dan kemudian sesosok muncul, dengan rambut hitam dan jubah hijau, dengan token sekte Akademi tergantung di pinggangnya. Salam, kakak senior Su. Para pembudidaya di sekitarnya bergegas maju dan membungkuh. Sejak pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi, reputasi Suzimo di Akademi Kiankun telah mencapai puncaknya. Meskipun dia belum benar-benar menjadi murid, reputasinya telah melampaui Moonlight Sword Immortal. Bagaimanapun, Suzimo berada di puncak daftar surga, surga abadi teratas di alam Abadi Cakrawala Surgawi. Selain itu, Moonlight Sword Immortal telah menderita kerugian besar pada pertemuan Imortal Cakrawala Ilahi, dan Patriark Akademi secara pribadi mengirim pesan untuk melindungi Suzimo. Kemudian, dikatakan bahwa Suzimo telah menyerang di benua pertemuan Sembilan Awan dan hampir membunuh Tirk. Ketika berita itu menyebar kembali ke Akademi Kiankun, posisi Suzimo di hati para murid Akademi bangkit kembali. Suzimo menganggup kepada murid-murid Akademi di sekitarnya, lalu melayang pergi dan berjalan menuju gua tempat tinggalnya. Aku ingin tahu tingkat apa yang telah dicapai oleh kultivasi kakak senior Su. Ini sudah tak terduga. Mungkinkah dia sudah memasuki keadaan diri sejati? Seseorang tiba-tiba berkata, Mustahil. Orang lain berkata, Selama pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi, Suzimo baru saja menembus ke alam Abadi Surga tahap ke-9. Sudah berapa lama? Baru saja, semua orang maju untuk membungkuk dan tidak punya waktu untuk memeriksa Indra Ilahi mereka. Di sisi lain, Suzimo maju di Akademi dan tak lama, dia tiba di depan gua tempat tinggal. Sepertinya tidak ada perubahan di sekitar gua tempat tinggal. Semuanya normal. Bab 2684. Begitu Suzimo memasuki gua tempat tinggalnya, dia mendengar suara pakaian berkibar tertiup angin. Segera, dua sosok keluar untuk menyambutnya. Itu adalah Momo dan Liu Ping. Kakak senior, kamu kembali. Liu Ping berkata sambil tersenyum. Suzimo menganggup dan menatap Liu Ping dalam-dalam. Ada sedikit keraguan di kedalaman matanya. Kali ini, dia pasti harus menemukan tempat yang aman bagi Momo untuk menetap. Adapun Liu Ping, dia masih sedikit ragu. Meskipun Liu Ping telah berkultivasi di sampingnya selama ini, bagaimanapun juga Liu Ping masih menjadi murid Akademi Qiangkun. Memang agak sulit bagi Liu Ping untuk membuat pilihan antara dia dan Akademi Qiangkun. Apalagi Liu Ping berbeda dari Momo. Jika dia benar-benar mengkhianati Akademi Qiangkun, Momo pasti akan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tapi dia tidak tahu pilihan apa yang akan dibuat Liu Ping. Namun, selama ini, Momo dan Liu Ping selalu bersama, jadi dia sudah terbiasa. Jarang bagi Momo memiliki teman bermain seperti Liu Ping di sisinya, jadi dia tidak akan terlalu kesepian. Keduanya sangat dekat dan membicarakan segalanya. Jika Liu Ping tinggal di Akademi Qiangkun, itu mungkin akan membahayakan Liu Ping dan Momo. Suzimo berjalan ke gua tempat tinggal, dengan Momo dan Liu Ping di sisinya. Liu Ping tidak berhenti berbicara. Dia memberi tahu mereka semua yang terjadi di Akademi Qiangkun akhir-akhir ini. Momo ngomong. Liu Ping berkata lagi, saya mendengar bahwa Moonlight Sword Immortal hampir dilumpuhkan oleh Arakita Kesi dari wilayah Iblis selama pertemuan Benua Sembilan Awan. Dia diselamatkan oleh Patriarch Akademi. Pada saat itu, di bawah perlindungan Grand Elder Akademi, Moonlight Sword Immortal masih dipukuli hitam dan biru oleh Beyond Redemption Woodow. Salah satu lengannya bahkan terpotong. Berbicara secara logis, Moonlight Sword Immortal pasti akan mati setelah menderita cedera yang begitu serius. Apalagi dia akan mati setelah disiksa. Bahkan Grand Elder Akademi tidak berdaya. Tanpa diduga, dia masih diselamatkan oleh Patriarch Akademi. Liu Ping mengerutkan bibirnya dan berkata, namun, saya mendengar bahwa Moonlight Sword Immortal hanya berhasil menyelamatkan hidupnya. Luka batinnya masih belum sembuh. Setidaknya, lengan yang patah itu belum tumbuh kembali. Dia masih dalam pengasingan untuk menyembuhkan. Saya mendengar bahwa Moonlight Sword Immortal telah terluka parah dan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam gua surga. Mulai sekarang, posisinya sebagai murid sejati teratas akan diberikan kepada orang lain. Petik 2 Karena permusuhan antara Suzimo dan Moonlight Sword Immortal, Liu Ping juga cukup memusuhi Moonlight Sword Immortal. Ada nada Sadenfrude dalam suaranya. Apakah ada orang yang datang menemuiku hari ini? Tanya Suzimo. Kakak yang magang senior dan kakak magang senior Chihong datang untuk mencari kakak magang senior sekali. Setelah jeda singkat, Liu Ping melanjutkan, kakak senior Mo King datang untuk mencarimu tujuh kali. Setelah berbicara, Liu Ping memandang Suzimo dengan seringai, alisnya menarik ketika dia berkata, Kakak Su, ketika Anda melangkah ke alam diri sejati dan memasuki pengawasan patriark, Anda akan dapat menghabiskan waktu bersama kakak senior Mo. King Dengan turun tahta Moonlight Sword Immortal, saya pikir posisi murid sejati teratas akademi pasti akan menjadi milikmu, kakak senior. Ekspresi Suzimo tenang dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sebelum perpisahan ini, dia benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Ruok Su dan Putri Pelangi Merah Tua. Adapun kakak senior Mo King. Suzimo tidak tahu apakah dia harus mengucapkan selamat tinggal pada kakak senior Mo King. Mo King pasti datang mengunjunginya untuk bertanya tentang tubuh utama Wu Dao. Tapi tubuh utama Wu Dao adalah salah satu rahasia terbesarnya. Dia tidak punya pilihan selain menyembunyikannya dari Mo King. Karena itu, setiap kali dia menghadapi Mo King, emosinya agak rumit. Dia merasa sedikit bersalah dan sedikit malu. Momo masih tidak berbicara. Dia telah menemani Suzimo selama bertahun-tahun dan samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Suzimo. Sepertinya ada sesuatu di pikiran Suzimo. Tuan muda, apa yang terjadi? Momo bertanya dengan suara rendah. Ketika Liu Ping mendengar Momo berbicara, dia tanpa sadar menatap Suzimo dengan ekspresi bingung. Suzimo kembali ke aula utama gua dan duduk di tengah. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Suasana di aula utama menjadi agak berat dan menindas. Setelah beberapa lama, Suzimo sepertinya membuat semacam keputusan. Dia menatap Liu Ping dan berkata dengan suara rendah, Liu Ping, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawab dengan hati-hati dan serius. Ah. Liu Ping tertegun sejenak tetapi dengan cepat bereaksi. Dia berkata dengan serius, kakak senior, tanyakan. Suzimo berkata, jika saya memilih untuk meninggalkan Akademi Qiankun, apakah anda akan pergi bersama saya atau tetap di Akademi Qiankun? Tentu saja aku akan mengikuti kakak senior Su. Liu Ping berseru tetapi dia berhenti ketika dia melihat ekspresi Suzimo. Dia menyadari bahwa arti dibalik kata-kata Suzimo mungkin bukan karena dia akan meninggalkan Akademi Qiankun begitu saja. Melihat Liu Ping mengerti apa yang dia maksud, Suzimo sedikit menganggup dan berkata, jangan khawatir, apapun pilihan yang kamu buat, aku akan menghormatimu. Liu Ping sedikit mengangkat bahu dan berkata hampir tanpa ragu, meskipun saya tidak mengerti mengapa kakak senior Su ingin meninggalkan Akademi Qiankun, saya pasti akan mengikuti kalian. Reaksi Liu Ping agak di luar dugaan Suzimo. Bagaimanapun, Liu Ping adalah murid sekte dalam dari Akademi Qiankun. Mengingat bakat Liu Ping, dia pasti akan mampu melangkah ke alam diri sejati di masa depan dan menjadi murid warisan Akademi. Identitas dan status seperti apa itu? Jika dia mengikuti sisi Suzimo, dia hanya akan menjadi anak dao biasa. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa Liu Ping akan ragu untuk waktu yang lama antara dia dan Akademi Qiankun. Dia tidak menyangka Liu Ping membuat keputusan begitu cepat. Jika kamu meninggalkan Akademi Qiankun, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Suzimo mengingatkan lagi. Saya tahu. Liu Ping menjawab dengan acuh tak acuh, itu hanya menghianati Akademi. Bukan masalah besar. Hidup saya diselamatkan oleh kakak senior Su, dan kemampuan saya juga diberikan kepada saya oleh kakak senior Su. Saya tidak tahu banyak tentang masalah utama. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang dapat memutarbalikkan kebenaran dan mendistorsi kebenaran. Namun, saya berhutang budi kepada kakak senior Su dan saya tahu itu dengan sangat baik. Suzimo menganggup dan menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Liu Ping. Jika Liu Ping benar-benar memilih untuk tinggal di Akademi Qiankun, dia tidak akan melakukan apa-apa dan hanya akan menenangkan Momo. Tuan muda, apa yang terjadi? Tanya Momo lagi. Momo dan Liu Ping bertukar pandang. Mereka tahu bahwa Suzimo pasti tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu jika tidak ada yang penting. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit. Kalian berdua menuju formasi teleportasi Akademi sekarang dan berteleportasi ke Kerajaan Siksuan untuk mencari Putri Yun Su. Kecuali aku datang mencarimu secara pribadi, jangan pergi tidak peduli berita apa yang kamu dengar atau siapa yang mengirim pesan. Satu-satunya tempat yang bisa dipikirkan Suzimo untuk menenangkan Momo dan Liu Ping adalah Kerajaan Siksuan. Pertama, Yun Su datang ke Akademi dan memberitahu semua orang bahwa Momo adalah anak daunya. Ketika Momo kembali ke sisi Yun Su, yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Kedua, tidak peduli siapa dalangnya, tidak mungkin mereka menjadi musuh Kerajaan Siksuan hanya karena dua anak dao. Orang yang memasang jebakan adalah setelah penciptaan trate hijau dan bukan kedua anak itu. Ketiga, Yun Su dan Kerajaan Siksuan di belakangnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Momo dan Liu Ping. Bab 2685. Akademi Kiankun, tempat warisan. Di tempat tinggal gua, dekorasinya sederhana dan elegan. Ada aroma samar di udara. Gua itu sunyi, dan hanya sedikit suara gemerisik yang terdengar dari waktu ke waktu. Itu adalah wanita yang sangat cantik yang duduk menyamping dengan selembar kertas nasi diletakkan di sampingnya. Dia memegang kuas di tangannya dan berkonsentrasi pada lukisan. Wanita itu benar-benar tenggelam dalam lukisan itu. Matanya jernih seperti air dan beriak. Ada kupu-kupu seputih salju di bahu wanita itu, dengan lembut mengepakkan sayapnya. Seseorang, kupu-kupu, kuas, dan lukisan. Adegan itu sendiri adalah lukisan yang sempurna. Setelah waktu yang tidak diketahui, wanita itu menghela nafas lega, dan kesadarannya meninggalkan lukisan di depannya. Bukankah kamu sudah memutuskan untuk tidak memikirkannya? Kenapa kamu masih melukis orang itu? Kupu-kupu seputih salju tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia dan bertanya dengan suara renyah. Hanya ada sosok manusia dalam lukisan itu. Dia memiliki rambut hitam dan mengenakan jubah ungu. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang, tapi dia memancarkan aura yang kuat. Bahkan melalui kertas, orang masih bisa merasakan tekanan. Namun, pria berambut hitam, berjubah ungu di lukisan itu agak aneh. Hanya ada sepasang mata yang dalam di wajahnya, dan ada nyala api ungu misterius yang menyala di dalamnya. Selain mata, tidak ada fitur wajah lainnya. Meski begitu, jika dia mengeluarkan lukisan itu, sebagian besar pembudidaya di pertemuan Benua Sembilan Awan akan dapat mengenali bahwa orang dalam lukisan itu adalah Araki Takeshi dari daerah iblis. Mendengar pertanyaan kupu-kupu seputih salju, wanita itu menundukkan kepalanya dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, sebelum pertemuan Benua Sembilan Awan, saya baru saja memahami patung iblis di lukisan Dewa, Setan, Dewa, dan Setan. Begitulah cara saya memasuki tahap transformasi void dari alam diri sejati. Jadi, kupu-kupu seputih salju itu sedikit bingung. Dia bertanya lagi, saya tidak mengerti. Anda sudah memahami patung Dewa, jadi mengapa Anda melewatkan patung hantu dan patung surgawi untuk memahami patung iblis terlebih dahulu? Wanita itu mengulurkan tangannya yang ramping dan meletakkannya di atas lukisan di depannya. Jari-jarinya perlahan-lahan menyapu wajah kosong Arakitakesi dari daerah iblis. Matanya yang indah bersinar dengan sentuhan pesona. Tempat ini seharusnya menjadi topeng perak yang dingin. Kata wanita itu perlahan, saya bertemu dengannya lagi di pertemuan Benua Sembilan Awan. Mungkin saya bisa menggunakan teknik patung untuk menggambar dia dengan matanya. Ah! Kupu-kupu putih itu sedikit terkejut dan bertanya, kamu bisa menggambar wujud asli Arakitakesi dari alam iblis. Aku juga tidak yakin. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, aku merasakan deja vu dari matanya. Aku harus mencobanya. Besar! Kupu-kupu seputih salju berkata dengan penuh semangat, aku juga ingin tahu seperti apa Arakitakesi di balik topengnya. Jangan bilang itu binatang buas berwajah hijau yang ganas. Dia takut menakuti orang, jadi dia memakai topeng. Mungkin. Wanita itu juga tertawa. Kupu-kupu seputih salju berkata lagi, ngomong-ngomong, jika kita bisa menggambar penampilannya dan merobek gulungan ini, tidakkah kita bisa memadatkannya? Tidak. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, darmanya terlalu misterius. Saya tidak bisa menggambarnya. Dalam hati wanita itu, bahkan jika dia bisa menggambarnya, dia tidak ingin melakukannya. Arakitakesi dari alam iblis memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya. Dia tidak ingin lukisan ini menjadi senjata ajaib yang bisa dirobek kapan saja. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam. Kuasnya tergantung di wajah sosok di gulungan itu dan dia menutup matanya. Menurut Dharma di patung itu, dua pertemuannya dengan Arakitakesi dari alam iblis dan nyala api ungu di matanya mengikuti perasaan aneh di hatinya. Wanita itu akhirnya meletakkan kuas di tangannya dan dengan lembut menggambar gulungan itu. Di susunan teleportasi akademi, Su Zimo mengirim Momo dan Liu Ping ke barisan teleportasi dan melihat mereka meninggalkan akademi Qiangun. Dia menghela nafas lega. Begitu Su Zimo berjalan keluar dari aula teleportasi, dua sosok berlari kencang dan mendarat di depannya dalam sekejap. Su Zimo mendonga. Keduanya adalah dua anak dao di sisi Patriark, Gu Yue dan Musan. Dia hanya melihat mereka sekali. Kakak senior Su, segera ikuti kami ke Istana Universal. Patriark sudah lama menunggu. Gu Yue menangkupkan tangannya dan berkata. Ekspresi Su Zimo tenang. Dia tidak terkejut dengan adegan ini. Dia awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Yang Ruok Su dan Putri Chihong, tetapi sepertinya tidak ada kesempatan sekarang. Ayo pergi. Su Zimo melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Gu Yue dan Musan melihat bahwa Su Zimo sepertinya tidak memperhatikan apapun. Keduanya saling memandang dan senyum penuh arti muncul di wajah mereka. Mereka bertiga melewati dan berjalan menuju Istana Universal. Gu Yue tersenyum dan berkata, Kakak Su, aku tidak menyangka kamu akan memasuki keadaan diri sejati begitu cepat. Selamat. Memang. Musan juga tersenyum dan berkata, biarkan kami membuatmu tegang. Kakak senior Su telah menjadi dewa sejati. Ada peluang besar menunggumu. Su Zimo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tak lama, mereka bertiga mencapai kedalaman Akademi dan tiba di Istana Universal. Seolah merasakan kedatangan mereka, awan di udara mengembun dan jembatan awan muncul, mengarah ke Istana Universal. Mereka bertiga melangkah ke jembatan awan dan dalam sekejap mata, mereka memasuki Aula Utama. Di Aula Utama, Ki Abadi tetap ada. Sesosok tubuh duduk di atas futon dan melayang di udara, samar-samar terlihat. Setelah Gu Yue dan Musan membawa Su Zimo, mereka kembali ke belakang sosok itu dan berdiri di kedua sisi dengan tangan di samping. Dalam kabut abadi, dua lampu menyala tiba-tiba menyala. Di bawah penerangan dua sinar cahaya ini, sosok Master of the Academy menjadi sangat jelas. Patriark Akademi mengenakan jubah konfusianisme hijau dan berdiri tegak. Dahinya sangat lebar dan matanya seperti bintang. Dia menatap Su Zimo yang tidak jauh dengan ekspresi puas. Salam, guru. Su Zimo berjalan ke depan dan membungkuk. Patriark Akademi mengangguk sedikit. Tidak buruk? Tidak buruk. Untuk berpikir bahwa setelah pertemuan sembilan awan, ranah kultifasi Anda akan menerobos dan Anda sudah berada di keadaan diri sejati. Tiba-tiba, mata Patriark Akademi berubah dalam dan luas saat kilatan melintas di antara mereka. Jika tidak ada yang salah, tubuh sejati kinglian Anda harus berada di puncak kelas 12 juga. Iya. Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. Secara alami, sesuatu seperti itu tidak dapat disembunyikan dari Patriark Akademi. Patriark Akademi tersenyum lembut. Zimo, bagaimana Akademi memperlakukanmu selama ini? Sangat baik. Su Zimo berkata, jika Akademi tidak membawaku kembali ke pegunungan naga melingkar, aku pasti sudah mati. Selama ini, Akademi bersikap adil dalam menangani beberapa hal yang terjadi. Patriark Akademi mengangguk dan bertanya lagi, bagaimana aku memperlakukanmu? Su Zimo menarik nafas dalam-dalam. Guru pernah menyelamatkan saya. Ketika saya memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao, guru bahkan menerima saya sebagai murid dalam nama dan sangat menghargai saya. Tidak buruk. Patriark Akademi memiliki ekspresi puas. Fakta bahwa kamu bisa mengatakan itu membuktikan bahwa aku tidak salah menilaimu. Usahaku tidak sia-sia. Bab 2686 Patriark Akademi berkata, sebenarnya, Akademi menghargai bakat terlebih dahulu dan karakter kedua saat menerima murid. Setiap murid Akademi harus tahu bagaimana membalas budi. Orang yang tidak tahu berterima kasih akan dihina oleh seluruh Akademi, dan bahkan oleh semua pembudidaya yang benar di dunia. Su Zimo tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah katapun. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, karena Anda telah memasuki negara kebenaran Yi, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya harap Anda akan memahaminya dengan baik. Tolong beritahu saya, Guru. Su Zimo berkata dengan sopan. Patriark Akademi berkata, ciptaan Kinglian unik di dunia, dan Kinglian penciptaan kelas 12 bahkan lebih langka. Kultifasi saya telah terjebak di negara gua surga sempurna selama bertahun-tahun, dan saya perlu memperbaiki ramuan untuk menerobos. Dan bahan terpenting dalam ramuan ini adalah penciptaan Kinglian. Akhirnya, Su Zimo mencibir dalam hatinya. Jadi, Patriark ingin aku mati. Nada suara Su Zimo dingin, dan dia tidak lagi memanggil Master Patriark Akademi. Patriark Akademi tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu salah paham. Karena ini adalah kesempatan bagimu, mengapa aku membahayakan hidupmu? Oh. Su Zimo tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menatap Patriark Akademi dengan dingin, menunggu penjelasan. Patriark Akademi berkata, untuk memperbaiki eliksir, aku membutuhkanmu untuk mengorbankan dirimu sendiri. Tapi jangan khawatir, aku akan menyiapkan kesempatan bagimu untuk bereinkarnasi. Dan jika aku bisa menerobos dan menjadi calon kaisar setelah mendapatkan obat mujarab ini, status Akademi di alam abadi awan ilahi akan meningkat. Su Zimo mencibir. Master Sekte Akademi telah berputar-putar dan masih menginginkan nyawanya. Tindakannya tidak berbeda dengan Raja Yu Yun. Belum lagi dia baru saja memasuki negara kebenaran Yi, bahkan Dewa Sempurna yang telah berkultivasi ke negara kebenaran Yi atau negara Kong Ming tidak memiliki peluang reinkarnasi yang tinggi. Ada banyak Dewa Sempurna di seluruh alam abadi Cakrawala Surgawi, tetapi hanya ada beberapa Dewa Sempurna yang telah dilahirkan kembali dan menjalani kehidupan kedua. Begitu dia meninggal, jiwanya akan memasuki siklus reinkarnasi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dengan perlindungan Raja Surgawi, mustahil untuk mengendalikan seluruh proses. Patriark melanjutkan, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di pertemuan Benua Sembilan Awan. Meskipun Yui Hua berhasil mempertahankan hidupnya, masih ada sisa-sisa kemampuan ilahi Beyond Redemption di tubuhnya. Kehilangan lengan, pencapaian masa depannya akan terbatas. Ketika kamu bereinkarnasi dan kembali, aku secara pribadi akan menerimamu dan membawamu kembali ke Akademi. Kemudian, aku akan langsung menganugerahkanmu sebagai kepala murid sejati Akademi. Ketika kamu kembali, aku secara pribadi akan membuat keputusan untuk menjadikanmu dan Mo King menjadi teman Dao. Setelah kamu bereinkarnasi, aku secara pribadi akan mengajarimu teknik Taoist. Itu pasti akan membuatmu menjadi lebih kuat di kehidupan keduamu. Su Zimo memandang Patriark Akademi dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Setiap kata yang dikatakan Patriark Akademi tampaknya untuk kebaikannya sendiri dan bahwa dia telah menyiapkan beberapa kesempatan untuknya. Namun, pada kenyataannya, dia ingin membunuhnya. Wajah yang tampaknya baik dari Akademi Patriark bahkan lebih menakutkan daripada Raja Awan yang tenang. Raja Awan yang tenang tidak pernah menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Raja Awan yang tenang ingin membunuhnya dan tubuh aslinya di Kinglian. Namun, Patriark Akademi selalu lembut dan memiliki senyum di wajahnya. Tidak hanya Patriark Akademi menginginkan hidupnya, tetapi dia juga ingin dia bersyukur. Patriark Akademi ingin dia percaya bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikannya sendiri dan bahwa dia telah menyiapkan kesempatan untuknya. Dia tidak hanya ingin dia mati, tetapi dia juga ingin dia mati dengan sukarela. Di mata Suzimo, sepertinya ada iblis yang bersembunyi di bawah kulit Patriark Akademi. Gu Yue, anak tau di belakang Patriark Akademi, tiba-tiba berteriak dan mengingatkannya, kakak senior Su, cepatlah dan berterima kasih kepada Patriark. Patriark telah melakukan banyak hal untukmu. Kami sangat iri padanya. He he. Suzimo tertawa dan mengangkat alisnya sedikit. Dia bertanya, Patriark ingin kamu mati sekarang dan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Apakah kamu bersedia? Tentu saja. Gu Yue membusungkan dadanya dan berkata tanpa ragu, sayang sekali tubuhku tidak bisa memurnikan obat dan aku tidak bisa membantu Patriark. Aku tidak rela. Suzimo berkata perlahan. Anak tau lainnya, Mushan, memarahi, kakak Su, jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk memiliki kesempatan seperti itu. Patriark Akademi tampaknya tidak terkejut dengan reaksi Suzimo. Dia juga tidak marah. Dia hanya melambaikan tangannya sedikit untuk menghentikan kedua anak tau itu. Patriark Akademi berkata dengan lembut, Simo, aku tahu kamu sedikit berkonflik setelah mendengar pengaturan ini. Tapi kamu harus tahu bahwa mengorbankan nyawamu ini akan meningkatkan kekuatan dan status Akademi secara keseluruhan. Seseorang harus berwawasan luas dan berwawasan luas. Seseorang tidak boleh terlalu egois. Selain itu, kamu tidak akan mati. Aku secara pribadi akan melindungimu setelah kamu bereinkarnasi. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Suzimo tersenyum. Patriark Akademi hari ini lebih menakutkan daripada semua iblis yang pernah dia temui. Patriark Akademi mengatakan bahwa dia baik hati, benar, dan adil. Tapi apa yang dia lakukan itu jahat. Suzimo berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa menyempurnakan tubuh nyata King Lianku adalah untuk dirimu sendiri? Mengapa kamu melakukannya untuk Akademi? Tentu saja. Patriark Akademi tampak tenang dan berkata, Sebagai Patriark Akademi, semakin tinggi status kultifasi saya, semakin tinggi status Akademi. Belum tentu. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit. Bagiku, kamu terlalu ambisius dan akan membawa bencana ke Akademi. Mengorbankan nyawamu ini akan membawa harapan bagi Akademi. Apakah anda bersedia mati? Kurang ajar. Tatapan Gu Yue seperti kilat saat dia berteriak. Musan berkata dengan dingin juga, Suzimo, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Patriark. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Patriark Akademi menggelengkan kepalanya sedikit dan senyum di wajahnya tidak hilang. Namun, ada sedikit kekecewaan. Zimo, berdasarkan kata-kata pemberontakmu sebelumnya, aku bisa membunuhmu sesuai dengan aturan sekte. Hahaha. Suzimo tertawa terbahak-bahak. Menurut aturan sekte, Patriark, kamu telah membunuh sesama murid dengan membunuhku sebelumnya. Kamu pantas mati. Patriark Akademi harus melanjutkan penyamarannya dan Suzimo tidak bisa diganggu lagi dengannya. Master sekte dari Chollege menarik senyumnya secara bertahap. Suzimo, anda menyebutkan sebelumnya bahwa saya telah menyelamatkan hidup anda dan saya sangat menghargai anda. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa saya berhutang budi kepada anda. Apakah kamu ingin menjadi murid yang tidak tahu berterima kasih yang mengkhianati tuannya? Tatapan Suzimo gelap saat dia berkata perlahan, jika kamu benar-benar berhutang budi padaku, aku akan membalasmu secara alami. Namun, apa yang disebut berhutang, yang anda sebutkan mungkin diatur oleh anda. Patriark, mengapa kamu masih menyembunyikannya sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini? Saat itu, ketika saya berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi di pegunungan Coiling Dragon, saya tidak berniat untuk bergabung dengan Akademi Qiangun. Kemudian, saya bergabung dengan Akademi secara kebetulan. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi perbuatan anda. Hari itu, setelah pertemuan 10.000 tahun, seseorang mencoba membunuh kami di jalan dan anda menyelamatkan kami. Anda pasti telah mengatur agar orang itu membunuh kami, kan? Kamu mencoba yang terbaik untuk membuat jebakan di belakangku dan memanipulasi nasibku. Kamu hanya ingin aku bergabung dengan Akademi Qiangun dan mengolah tubuh sejati Qinglian ke puncak peringkat 12 di bawah pengawasanmu. Bab 2687 Ekspresi Cholle G. Patriark tenang. Dia tidak panik dan juga tidak terkejut dengan pertanyaan Susimo. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Hahaha. Pada saat ini, ledakan tawa datang dari luar Aula. Segera setelah itu, sebuah suara yang dalam terdengar, Anak muda, anda salah tentang satu hal. Orang-orang yang mencegat anda hari itu tidak diatur oleh Patriark Perguruan Tinggi, tetapi saya. Susimo berbalik sedikit dan melihat keluar dari sudut matanya. Dia melihat seorang pria berjubah brokat berjalan ke Aula. Mata orang ini seperti obor dan tubuhnya memancarkan aura panas. Saat dia melangkah ke Aula, suhu di sekitarnya naik dengan cepat. Tubuh orang ini memancarkan tekanan Divine Sense yang sangat kuat. Tekanan Divine Sense semacam ini jelas bukan yang bisa dipancarkan oleh pembangkit tenaga listrik imortal yang sempurna. Selain itu, ini adalah istana universal perguruan tinggi dan tidak ada pembangkit tenaga listrik imortal yang sempurna yang bisa masuk dan keluar dengan santai. Pembangkit tenaga Raja Abadi. Susimo sedikit mengernyit. Orang ini agak asing dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia juga bukan salah satu dari sedikit penatua di kolese. Seolah melihat kebingungan di hati Susimo, pria itu tersenyum dan berkata, Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah penguasa kerajaan surgawi matahari berkobar. Jantung Susimo berdetak kencang. Raja surgawi matahari berkobar. Kenapa kau mencegatku? Tanya Susimo. Blazing Sun Celestial King tersenyum dan berkata, Hari itu di Wutong Mystic Realm milik Blazing Sun Celestial Kingdom saya, Anda memperoleh kesempatan untuk menerobos dan melangkah ke alam asal surgawi. Pada saat yang sama Anda melangkah ke alam asal surgawi, garis keturunan Kinglian Anda juga bocor dan terdeteksi oleh saya. Ada kilatan kesadaran di mata Susimo. Biasanya berbicara, selama dia berhati-hati saat menerobos wilayah kecil, tidak akan ada kebocoran ki dan darah. Tetapi pada saat yang sama, tubuh asli Kinglian juga akan tumbuh dan nilainya juga akan meningkat. Pada saat itu, dia melangkah ke alam asal surgawi dan tubuh sejati Kinglian juga baru saja tumbuh ke tingkat kelas 11, sehingga akan ada kebocoran ki dan darah. Namun, Susimo tidak menyangka bahwa dia masih terdeteksi di alam mistis Wutong. Patriark Akademi memandang Susimo dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sepertinya mengeluh, kamu terlalu ceroboh. Kamu tidak bisa menyalahkannya. The Blazing Sun Immortal King melanjutkan, pada saat itu, penampilannya di Earth Ranking terlalu mempesona. Dari zaman kuno sampai sekarang, belum ada orang yang bisa menandingi pencapaiannya. Bahkan Feng Kentian dari ratusan ribu tahun yang lalu tidak dapat dibandingkan dengan dia meskipun dia juga yang pertama di daftar bumi. Karena itu, setelah daftar bumi berakhir, aku memperhatikannya. Apa yang terjadi setelah itu adalah bahwa Susimo menerobos di alam mistik Wutong dan terdeteksi oleh Raja Abadi Matahari berkobar. The Burning Sun Immortal King melanjutkan, sebenarnya, saya hanya memiliki tebakan kasar pada saat itu, tetapi saya tidak berani mengkonfirmasinya. Jadi, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Aku hanya ingin menguji Patriark Akademi. He he, seperti yang diharapkan. Jika kamu dari garis keturunan King Lian, Patriark Akademi pasti akan melindungimu. Di alam abadi cakra wala ilahi, Patriark Akademi tahu segalanya. Dia pasti akan maju untuk menghentikanku ketika aku bergerak. Patriark Akademi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Susimo tertawa mencela diri sendiri dan berkata, Jadi, setelah pertarungan itu, kalian berdua telah berdiskusi untuk menunggu tubuh asli King Lian saya tumbuh ke puncak kelas 12. Tentu saja. The Burning Sun Immortal King tersenyum dan berkata, Karena saya telah menemukan rahasia ini, saya secara alami harus berbagi. Huh. Suara lain tiba-tiba terdengar dari Aula Utama. Segera setelah itu, pria berpakaian putih lain masuk dan berkata dengan dingin, Aku sudah lama mengatakan bahwa kamu tidak perlu berbicara omong kosong dengan bocah kecil ini. Ketika dia tumbuh ke kelas 12, kita akan membagi dan memakannya. Suzimo terlalu akrab dengan suara ini. Raja Neterklut. Suzimo menatap orang itu dan sedikit menyipitkan matanya. Raja Neterklut melangkah ke Aula Utama dan juga melirik Suzimo. Wajahnya penuh ejekan dan dia berkata, Bocah kecil, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Anda hanya seorang pelayan. Bagaimana Anda bisa melarikan diri dari saya? Patriark Akademi tidak terkejut dengan kedatangan Neterklut King. Patriark Akademi berkata dengan acu tak acu, Saya pikir dia akan berterima kasih dan saya tidak ingin berselisih dengannya. Saya tidak berharap bahwa, pada akhirnya, dia masih belum cukup dewasa. Pada saat itu, di belakang dua anak tau, sebuah pintu terbuka dan seorang pria dengan lengan patah berjalan keluar. Dia terbungkus kain kasa dan sedikit berlumuran darah. Dia memancarkan bau tengik. Pedang cahaya bulan abadi. Kondisi Moonlight Sword Immortal lebih buruk dari yang dibayangkan Suzimo. Eternal Domination masih menyebabkan kerusakan besar padanya. Patriark Akademi hanya bisa menyelamatkan hidupnya. Moonlight Sword Immortal memelototi Suzimo dengan ganas dan berkata dengan gigi terkatup, Suzimo, untuk berpikir bahwa kamu akan mengalami hari seperti itu. He he. Suzimo melihat penampilan menyedihkan Moonlight Sword Immortal dan mencibir. Kamu tidak perlu tertawa. Moonlight Sword Immortal berkata dengan penuh kebencian, kamu akan berakhir lebih buruk dariku sebentar lagi. Patriark Akademi memandang Suzimo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, selama bertahun-tahun, kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak menghukum Moonlight Sword Immortal dengan keras meskipun dia telah berulang kali menargetkanmu. Suzimo hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan sepatah katapun. Selama bertahun-tahun, dia telah bentrok dengan Moonlight Sword Immortal beberapa kali. Pada konferensi abadi cakrawala ilahi, Moonlight Sword Immortal bahkan telah berkolusi dengan orang luar untuk memfitnahnya sebagai anggota ras alien dan ingin membunuhnya. Meskipun dia telah melakukan kejahatan yang begitu keji, Patriark Akademi hanya mengatakan beberapa patah kata dan menepisnya. Patriark Akademi berkata pada dirinya sendiri, ini sangat sederhana, karena dia patuh. Setelah mengatakan ini, Moonlight Sword Immortal buru-buru berlari dan dengan patuh berlutut di kaki Patriark Akademi. Dia bersujud di tanah dengan hormat. Mem, Patriark Akademi sangat puas. Dia dengan lembut membelai kepala Moonlight Sword Immortal seolah-olah dia sedang membelai seekor anjing yang penuh luka dan memar. Patriark Akademi berkata, kamu sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Segala sesuatu tentangmu melampaui Moonlight Sword Immortal, tetapi kamu tidak cukup patuh. Tidak peduli seberapa berbakat Anda, tidak peduli seberapa besar potensi Anda, jika Anda tidak dapat digunakan oleh saya dan tidak mendengarkan saya, apa gunanya saya bagi Anda? Suzimo tersenyum dan bertanya, jadi standar Akademi untuk merekrut murid bukan berdasarkan bakat atau karakter, tetapi apakah dia patuh? Tentu saja. Patriark Akademi tersenyum tipis. Suzimo melihat sekeliling dan berkata, ini bukan satu-satunya orang di sini hari ini, kan? Siapa lagi yang ada di sana? Mengapa kalian semua tidak menunjukkan diri dan biarkan aku melihat? Little Bay Asterisk Start, saatnya bagimu untuk membayar dengan nyawamu. Pada saat ini, suara lain terdengar. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, seperti benturan logam dan batu, nyaring dan kuat. Suzimo berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang pria jangkung berbaju hitam perlahan berjalan ke aula utama. Wajahnya tegas dan matanya panjang dan sempit. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin, dan auranya menakutkan. Pakar Raja Surgawi lainnya. Kamu siapa? Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya. Patriark Akademi berkata, kamu pernah membunuh putranya di Absolute Thunder City. Tuan Yuan Zuo. Raja Jin telah tiba. Bab 2688. Penampilan Raja Jin mengejutkan Suzimo. Kapan kamu tahu? Suzimo mengangkat alisnya sedikit. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup berhati-hati. Dia tidak menyangka bahwa rahasia tubuh asli Qinglian telah lama terungkap. Perasaan krisis sesekali yang dia rasakan sebelumnya bukanlah ilusi. Itu seharusnya datang dari pengawasan Raja Abadi ini. Terakhir kali aku datang ke Akademi Kiankun, kata Raja Jin dingin. Raja Jin berkata dengan dingin, kau membakar kota Guntur Absolut dan membunuh putra Yu. Wan Zuo. Jika aku tidak mengetahui tentang garis keturunan trate hijaumu, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup sampai hari ini? Suzimo sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Patriark Perguruan Tinggi telah menyebutkan masalah ini kepadanya sekali. Menurut Raja Jin, dia datang untuk mencela Raja Jin. Patriark Perguruan Tinggi telah memberitahunya rahasia garis keturunan Qinglian, yang untuk sementara menenangkan Raja Jin. Namun, rahasia tubuh asli Qinglian harus diketahui oleh sesedikit mungkin orang. Suzimo dikelilingi oleh sekelompok Raja Abadi. Dia berada di bawah tekanan besar dan tidak punya waktu untuk berpikir. Di halaman belakang Istana Kian Kun, seorang lelaki tua lain berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah elder dan memiliki aura yang kuat. Dia juga seorang Raja Abadi. Penatua Kedelapan dari Akademi. Suzimo menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Itu aku. Pria tua itu menganggup kecil. Matanya dalam dan senyum penuh arti melintas di wajahnya. Jantung Suzimo berdetak kencang saat mendengar suara ini. Ketika dia naik, dia bersembunyi di Prison Suppression Cauldron dan tidak melihat siapa yang bersama Nether Clout King, tetapi dia mendengar suara orang itu. Suara itu adalah Penatua Kedelapan dari Akademi. Penatua Kedelapan Akademi bertanggung jawab atas semua senjata di Akademi. Pengocok ekor kuda yang diumpankan ke kuali penindasan penjara dibuang oleh Penatua Kedelapan. Selain itu, orang yang meminta lukisan immortal mocking untuk pergi ke pegunungan naga melingkar selama seleksi sekte surgawi adalah Penatua Kedelapan dari Akademi. Semuanya tampak memiliki penjelasan dan menjadi logis. Namun, seluruh masalah tampaknya diselimuti lapisan kabut. Betapa hidup. Ledakan tawa terdengar. Seorang Raja Surgawi telah tiba dan melangkah ke Istana Surgawi. Raja Abadi ini telah muncul di pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi dan pertemuan Sembilan Awan. Dia adalah murid tertua dari Divine Firmament Irk, Immortal King Grinsun. Begitu banyak orang. Raja Awan tenang mengerutkan kening. Hanya ada satu kinglian, jadi semakin banyak orang di sana, semakin sedikit manfaat yang akan mereka dapatkan. Patriark Akademi tampak tenang, seolah-olah dia tidak terkejut dengan kedatangan orang-orang ini. Burning Sun Immortal King menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Grinsun Immortal King, Daois Grinsun, bagaimana kamu tahu tentang garis keturunan King Lian anak ini? Haha. Saat menyebutkan ini, Raja Abadi Grinsun agak bangga dan berkata dengan bangga, di alam Abadi Cakrawala Surgawi, selama aku mau, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari mataku. Pada pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi, Yuehwa bekerja sama dengan Sitar Abadi dan yang lainnya untuk membunuh anak ini. Fakta bahwa Patriark Akademi secara pribadi mengirim pesan membuktikan bahwa anak ini istimewa. Saat itu, saya melihat masalahnya, tetapi saya tidak menunjukkannya. Luar biasa. Burning Sun Immortal King berseru. Beberapa Raja Abadi bertukar basa-basi dan mengobrol santai dengan ekspresi santai. Di mata para Raja Abadi, Su Zimo saat ini sudah menjadi ikan di atas talenan, siap untuk disembelih kapan saja. Itu hanya masalah kapan mereka akan membagikannya. Su Zimo melihat sekeliling. Ada total enam Raja Abadi yang hadir, Patriark Akademi, Raja Awan Tenang, Raja Abadi Matahari Terbakar, Raja Jin, Raja Abadi Matahari Hijau, dan delapan tetua Akademi. Selain itu, Raja Abadi ini semuanya adalah Taipan, dan hampir semuanya telah berkultivasi ke puncak alam Gua Surga. Di depan tokoh-tokoh kuat ini, dia memang tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Su Zimo masih terlihat tenang, dan dia sangat tenang. Su Zimo, kamu tidak bisa mengalahkanku pada akhirnya. Hari ini adalah hari kamu mati. Monlight Sword Immortal memandang Su Zimo, mengepalkan tinjunya, dan tertawa. Namun, karena rasa sakit yang terus-menerus datang dari tubuhnya, senyumnya tampak sedikit mengerikan. Su Zimo tersenyum dingin, dan matanya dipenuhi rasa kasihan. Dia berkata, Bahkan jika kamu hidup, kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh orang lain. Zim. Patriark Akademi menghela nafas pelan, dan berkata, Saya telah menyiapkan kesempatan besar bagi Anda, jalan yang cerah, tetapi Anda memilih jalan kematian. Saya sangat kecewa. Karena kamu telah memilih jalan kematian, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Oh. Ekspresi Su Zimo mengejek, dan dia tidak takut sama sekali. Patriark Akademi berkata, Apakah menurutmu kematianmu akan berakhir? Anda menipu tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda, dan itu adalah pengkhianatan. Saya akan merusak reputasi Anda, dan Anda akan selamanya menanggung kejahatan menjadi pengkhianat, dan Anda akan dicerca oleh generasi mendatang. Aku tidak hanya ingin kau mati, tapi aku juga akan membiarkanmu menanggung kutukan tak berujung selamanya. Apa yang pertama di daftar bumi? Apa yang pertama di daftar surga? Begitu Anda menanggung kejahatan menipu tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda, semua kemuliaan ini akan dibayangi, dan Anda hanya akan dicerca oleh banyak orang. Itulah artinya menjadi kejam dan tanpa ampun. Saat itu, metode Monarch Jin sudah kejam dan kejam. Meski begitu, dia hanya mampu menjepit Kaisar Guntur, Feng Chantian, di atas pilar batu selama ratusan ribu tahun tanpa melihat cahaya siang hari. Dibandingkan dengan Patriarch Academy, metode Monarch Jin lebih lemah. Tidak hanya Patriarch Academy ingin Suzimo mati, dia juga ingin nama Suzimo dipaku di pilar rasa malu untuk selamanya. Berapa banyak orang di dunia yang tahu seluk-beluk masalah ini? Begitu Master Sekte Academy, King Gloomy Cloud, Immortal King Grinsun dan King Jin dan tokoh-tokoh kuat lainnya menyatakan bahwa Suzimo telah menghianati tuan dan leluhurnya dan berhianat, dia pasti akan menimbulkan kemarahan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Suzimo akan mati dan tidak akan ada bukti. Seperti yang dikatakan oleh Patriarch Academy, siapapun yang tidak mematuhinya akan mati dan dipermalukan. Langkah yang bagus. Suzimo bertepuk tangan dan memuji. Raja Yu Yun sedikit mengernyit dan menatap Patriarch Academy. Dia mendesak, sudah waktunya. Saya pikir kita bisa mulai memperbaiki pil. Lempar daging King Lian segar ke dalam tungku. Itu akan menyegel garis keturunan King Lian dengan sempurna. Pil abadi pasti akan terbentuk. Saya ingin daun King Lian, kata Raja Abadi Burningsun dengan suara yang dalam. Immortal King Grinsun berkata, saya ingin setengah dari daun King Lian. Para Raja Abadi sudah mulai mendiskusikan bagaimana membagi Suzimo. Itu rencana yang bagus. Suzimo tersenyum dan tiba-tiba berkata, sayang sekali kamu masih selangkah di belakang dalam permainan catur ini. Patriarch Academy sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba memukul bagian atas kepala Suzimo. Suzimo hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak atau menghindar. Mengingat kekuatannya, dia tidak bisa menghindari serangan Raja Abadi sama sekali. Suzimo memandang Patriarch Academy dengan ekspresi mengejek. Memukul. Telapak tangan Patriarch Academy mendarat di atas kepala Suzimo. Kekuatan mengerikan turun dan tubuh Suzimo tiba-tiba runtuh, berubah menjadi aliran udara hijau dan secara bertahap menghilang. Bab 2689 Tubuh Suzimo menghilang di depan mata semua orang begitu saja. Tidak ada satupun jejak darah. Ini. Semua orang tercengang di tempat. Bahkan Raja Awan yang tenang, Raja Abadi Matahari terbakar, dan Raja Jin tercengang saat ketidakpercayaan melintas di mata mereka. Semua orang dengan jelas melihat bahwa Suzimo telah dibunuh oleh Patriarch Perguruan Tinggi dengan serangan telapak tangan, tetapi dia menghilang di depan mata semua orang begitu saja. Klon. The Burning Sun Immortal King mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Melihat Suzimo melarikan diri di bawah hidung Raja Abadi, Raja Awan yang tenang tidak bisa menerimanya sama sekali dan berteriak. Ini memang klon. Patriarch Perguruan Tinggi berkata dengan suara yang dalam dan membuka telapak tangannya. Ada buklet biok hijau di telapak tangan Chol Lege Patriarch. Buklet jade-klir jade, tubuh primordial. Immortal King Green Sun berseru. Ekspresi Chol Lege Patriarch jelek ketika dia berkata dengan suara yang dalam, itu benar, ini bukan tubuh aslinya. Ini adalah tubuh primordial yang dia ringkas menggunakan buku giok jernih giok. Mustahil. Raja Jin masih tidak bisa menerima ini dan berkata dengan dingin, kultivasi orang ini hanya di alam abadi sempurna. Bahkan jika dia memadatkan tubuh primordial dengan bantuan buku giok jernih, tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari akal sehatku. The Burning Sun Immortal King dan Immortal King Green Sun keduanya mengangguk. Sebagai Raja Abadi, mereka memiliki mata yang tajam. Jika Suzimo adalah tiruan barusan, mereka pasti bisa melihatnya. Di bawah tatapan enam Raja Abadi, dia bisa menipu mereka hanya dengan tiruan. Wajah Chol Lege Patriarch gelap dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Mon Light Sword Immortal tertegun di tempat, tidak dapat menerima ini sejenak. Dia awalnya menantikan untuk menyaksikan adegan kematian Suzimo. Dia tidak menyangka Suzimo menghilang di depan enam Raja Abadi begitu saja. Hanya dengan klon, dia telah membodohi enam Raja Abadi. Di mana dia? Raja Awan yang tenang memandang Patriarch Perguruan Tinggi dengan cemas dan berkata dengan dingin, dia hanya di alam abadi yang sempurna. Dia tidak mungkin pergi jauh. Semuanya, harap tenang. Aku masih menghitung. Patriarch Akademi berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu, dia tidak bisa lepas dari perhitunganku. Patriarch Akademi melambaikan tangannya dan membuat serangkaian mantra misterius. Banyak jimat aneh muncul di depannya dan terus menyimpulkan. Di matanya, sepertinya ada sungai bintang yang luas, lautan yang dalam, dan dunia fana yang begelombang. Itu misterius, jauh, dan mustahil untuk dipahami. Setelah beberapa saat, mata Patriarch Akademi kembali normal dan dia menghela nafas dalam-dalam. Bagaimana itu? Neterklut King, Burningsun Immortal King, dan yang lainnya buru-buru bertanya. Patriarch Akademi tampak mengerikan dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak bisa melakukannya. Raja Yu of Cloud menatap Patriarch Akademi dan bertanya dengan curiga. Patriarch Akademi menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Aku tidak tahu kenapa, tapi anak ini sepertinya diselimuti lapisan kabut. Aku tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Saya mengerti. Pada saat itu, Penatua ke-8 Akademi tiba-tiba berkata, Saya telah melihat catatan tentang penciptaan Kinglian dalam sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa ketika penciptaan Kinglian tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi, beberapa harta akan diproduksi, dan salah satunya adalah kitab suci yang misterius. Dikatakan bahwa kitab suci ini mungkin berasal dari alam atas. Ini berisi rahasia langit dan bumi dan berisi kebenaran Dao. Bahkan tiga teknik pedang utama diturunkan dari kitab suci ini. Patriark Akademi berkata, Jika itu masalahnya, maka itu masuk akal. Anak ini telah memasuki keadaan Yi sejati dan memahami kitab suci ini setelah mendapatkannya. Itu juga dengan mengandalkan teknik rahasia dari kitab suci ini sehingga dia bisa bersembunyi dari indera kita dengan doppelganger. Itu juga karena tulisan suci ini sehingga saya tidak dapat menyimpulkan lokasinya. Sial! Raja Yu of Cloud tidak bisa menahannya dan mengutuk. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Suzimo pada akhirnya akan melarikan diri dan keberadaannya masih belum diketahui. Raja Jin, Raja Surgawi Grinsun, dan yang lainnya juga pucat dan membunuh. Para Raja Surgawi telah berkumpul di sini, tetapi mereka tidak menyangka akan dibodohi oleh tiruan imortal yang sempurna dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Patriark Akademi menutup matanya dan merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berkata, bukannya tidak ada petunjuk. Oh! Beritahu kami! Raja Yu of Cloud dan yang lainnya mendesak. Patriark Akademi berkata, sejauh yang saya tahu, anak ini tidak kembali ke Akademi segera setelah akhir pertemuan Benua Sembilan Awan. Sebaliknya, dia mengikuti Raja Surgawi Linglong ke Kerajaan Pertempuran. Ketika dia kembali ke Akademi, tingkat kultivasinya telah mencapai keadaan Yi Sejati. Jika saya tidak salah, anak ini seharusnya telah menerobos di Kerajaan Pertempuran dan mengolah bentuk nyata King Lian ke kelas 12. Ekspresi Raja Yu of Cloud tidak pasti saat dia bertanya, jadi, tubuh asli anak ini mungkin masih ada di Battle Kingdom. Itu mungkin. Patriark Akademi menganggup dan berkata, bahkan jika pemuda ini tidak berada di Kerajaan Pertempuran, Raja Pertempuran dan Raja Surgawi Linglong harus tahu di mana pemuda ini. The Burning Sun Immortal King, Celestial King Grinsun, dan yang lainnya mengerutkan kening. The Burning Sun Immortal King mengerutkan kening dan berkata, Kerajaan Pertempuran jauh di alam mistik Ingkiau. Saya mendengar bahwa Raja Pertempuran telah pulih dari luka-lukanya dan tingkat kultivasinya telah kembali ke puncaknya. Dengan bantuan Raja Surgawi Linglong, aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan bahkan jika kita menyerang mereka. Heh. Patriark Akademi mencibir dan berkata, Raja Pertempuran mungkin bisa membodohi yang lain, tapi dia tidak bisa membodohiku. Lukanya belum sembuh sama sekali. Semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah gertakan. Mata Raja Yu of Cloud, Immortal King Grinsun, dan yang lainnya menyala ketika mereka mendengar ini. Di Battle Kingdom, hanya Battle King yang ditakuti oleh semua orang. Jika Raja Pertempuran terluka, Raja Surgawi Linglong saja tidak akan bisa menghentikan mereka. Raja Abadi Grinsun merenung sejenak dan berkata, bagaimanapun, kita dari alam mistis awan ilahi. Jika kita menyerang alam mistik King Kiyau, saya khawatir istana awan hijau akan campur tangan. Di alam mistik King Kiyau, istana awan hijau biasanya akan menonton dari pinggir lapangan dan mengabaikan pertempuran antara kekuatan utama. Namun, jika ada kekuatan eksternal yang ingin campur tangan dalam pertempuran di alam mistik King Kiyau dan ingin membasmi alam mistik King Kiyau, istana awan hijau tidak akan tinggal diam. Huff! Kami punya alasan bagus untuk menyerang kerajaan pertempuran atas nama menekan para pengkhianat. Jadi bagaimana jika istana awan hijau campur tangan? Kata Raja Jin dengan suara yang dalam. Akankah istana awan hijau secara terbuka melindungi para pengkhianat yang mengkhianati tuan mereka dan menghancurkan leluhur mereka? Betul sekali. Penatua ke-8 Akademi berkata, itulah alasan terbaiknya. Ini adalah kesempatan langka, kita tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Saya mendengar bahwa kerajaan pertempuran telah diganggu oleh masalah internal dan eksternal dan berada di ambang kehancuran. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita kali ini. Raja Yu of Cloud berkata dengan dingin. Tidak ada waktu untuk kalah. Kita pergi sekarang. Raja Jin berkata dengan suara yang dalam. Patriark Akademi berkata, semuanya, silakan dulu. Saya akan membaca mantra di Istana Yin Yang dan mencoba menyimpulkan lokasi pemuda itu. Jika saya menemukan sesuatu, saya akan segera memberi tahu Anda. Raja Yu of Cloud dan yang lainnya saling memandang, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Master Sekte dari Cholege melihat punggung mereka saat mereka pergi, dan senyum aneh melintas di matanya. Bab 2690 Begitu Raja Awan yang tenang, Raja Jin, Raja Abadi Matahari Hijau, dan Raja Abadi Matahari terbakar meninggalkan Istana Alam Semesta, Raja Awan tenang berhenti. Kurasa kita harus meminta Patriark Akademi untuk ikut dengan kita. Raja Awan yang tenang tiba-tiba berkata, Monark Jin mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Bagaimanapun, kita membunuh pengkhianat Akademi. Patriark Akademi harus memimpin. Kedua Raja Abadi saling memandang dan memiliki pemahaman diam-diam. Melihat ekspresi kedua Immortal King, Green Sun Immortal King dan Burning Sun Immortal King langsung bereaksi. Empat Raja Abadi telah hidup selama ratusan ribu tahun dan berharap mereka memiliki sembilan lubang di hati mereka. Kata-kata Monark Jin dan Tranquil Cloud King, tentu saja, bukan alasan utama. Tidak ada yang tahu apakah Patriark Akademi telah menyimpulkan lokasi Susimo. Jika mereka berempat pergi ke kerajaan pertempuran, dan Patriark Akademi menyimpulkan lokasi Susimo dan pergi untuk membunuh Susimo, tidakkah dia bisa mengambil darah dan daging kinglian untuk dirinya sendiri? Keempat Raja Abadi berbalik dan memasuki Istana Alam Semesta lagi. Ketika Patriark Akademi melihat keempat Raja Abadi kembali, dia tampak sedikit terkejut dan bertanya, Rekan Taois, apa artinya ini? Raja Awan yang tenang tanpa ekspresi dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Bagaimanapun, dia adalah pengkhianat Akademi. Lebih baik bagi Patriark untuk maju. Patriark Akademi tampaknya tidak mencurigai apapun. Dia menganggup dan berkata, Kamu benar. Aku harus ikut denganmu. Ketika keempat Raja Abadi melihat bahwa Patriark Akademi sangat murah hati dan tidak ragu-ragu, kecurigaan mereka sedikit berkurang. Kamu diberhentikan. Sebelum pergi, Patriark Akademi mengusir Gu Yue, Musan, dan Monlight Sword Immortal dan kemudian menyegel Istana Alam Semesta. Istana Semesta tersembunyi di awan lagi. Setelah Patriark Akademi, Penatua Kedelapan Akademi, dan Raja Awan yang tenang meninggalkan Istana Alam Semesta, enam Raja Abadi merobek kekosongan dan pergi ke arah Kerajaan Pertempuran. Bagaimanapun, Kerajaan Pertempuran berada di domain mistik Kingkiau. Enam Raja Abadi tidak dapat secara langsung memimpin pasukan pembudidaya untuk menyerang dan memulai perang kultivasi. Ini akan dengan mudah menarik intervensi Istana Cakrawala Hijau. Enam dari mereka, di bawah panji pembunuhan para pemberontak, pergi ke negara-negara berperang untuk meminta orang tersebut. Mereka pertama-tama bisa sopan sebelum menggunakan kekuatan, mengambil inisiatif. Setelah enam Raja Surgawi pergi, Akademi Kiankun mendapatkan kembali kedamaiannya. Akademi seperti biasa, tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di kedalaman Akademi. Tidak ada yang tahu bahwa murid Patriark, yang merupakan kejayaan Akademi beberapa saat yang lalu, kini telah menjadi pengkhianat Akademi. Istana Semesta, yang tersembunyi di awan dan telah disegel, seharusnya kosong. Namun, tidak lama setelah enam Raja Surgawi pergi, di kedalaman Istana Kosmos, dua sinar cahaya ilahi melintas di awan kabut yang naik. Sesosok perlahan bangkit, tatapannya dalam, berkedip-kedip dengan kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Dia berjalan keluar dari kabut abadi. Di Istana Kerajaan Negara-Negara berperang di domain abadi Kingkiau. Mata Linzan tertutup, dan auranya sangat kacau. Dia mengerutkan kening, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam kesulitan. Raja Surgawi Linglong menjaga mereka dengan tenang. Dia memandang pria itu tidak jauh dengan ekspresi khawatir. Tiba-tiba, sosok Linzan bergetar. Aura awalnya yang kacau secara bertahap menjadi tenang dan mengelilinginya. Wajahnya yang semula pucat berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan napasnya menjadi semakin lama. Kondisinya semakin membaik. Raja Surgawi Linglong sangat gembira ketika dia melihat itu. Linzan dengan paksa turun ke alam bawah dan terluka para oleh hukum langit dan bumi. Bahkan jika dia mendapatkan sembilan transformasi yang restorasi eliksir dan buah carefree, mereka hanya bisa membantu Linzan menyembuhkan sebagian kecil dari luka-lukanya. Namun, kondisi Linzan semakin membaik. Jika dia terus berkultivasi, lukanya akan sembuh dan dia akan kembali ke puncaknya. Setelah beberapa saat, Linzan menghela nafas lega dan membuka matanya. Bagaimana itu? Raja Surgawi Linglong bertanya dengan tergesa-gesa. Linzan tersenyum dan berkata, Sutra Jimat Yin yang memang buku nomor satu di alam atas. Saya memperoleh beberapa wawasan darinya. Bahkan kerusakan yang disebabkan oleh hukum langit dan bumi sebagian besar telah sembuh. Sangat sulit untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh hukum langit dan bumi dengan benda-benda luar. Hanya dengan memahami misteri tatanan dalam operasi langit dan bumi, mungkin untuk menyembuhkan luka. Dan misteri ini ada dalam Sutra Jimat Yin Yang. Linzan berkata dengan emosional, Awalnya, saya tidak dapat memahaminya begitu cepat karena saya baru saja menonton 99 Kesengsaraan Surgawi Zimo dan membandingkannya dengan Sutra Jimat Yin Yang. Kelahiran Kesengsaraan Surgawi yang sejati adalah bagian dari hukum langit dan bumi. Selain itu, itu adalah puncak dari Kesengsaraan Surgawi Satu Sejati, Kesengsaraan Surgawi 99. Saat itu, Kaisar Guntur Feng Cantian menyaksikan Kesengsaraan Surgawi bela diri sejati dari tubuh sejati Wu Dao dan memahami hukum Dharma untuk memasuki negara gua surga. Kali ini, Kaisar Manusia Linzan menyaksikan 99 Kesengsaraan Surgawi dari tubuh asli King Lian dan membandingkannya dengan Sutra Jimat Yin Yang. Linzan merasakan dengan hati-hati dan berkata, Meskipun saya belum pulih ke puncak saya, saya harus bisa bertarung melawan Raja Surgawi yang tiada taranya. Aku bahkan bisa bertarung melawan Raja Surgawi yang tiada taranya. Melihat bahwa kekuatan Linzan sebagian besar telah pulih, Raja Surgawi Linglong juga senang. Dengan cara ini, krisis kerajaan pertempuran setidaknya akan berkurang. Raja Surgawi Linglong berkata, Omong-omong, kita masih harus berterima kasih kepada Zimo. Jika bukan karena dia, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membaca Sutra Jimat Yin Yang dan menonton 99 Kesengsaraan Surgawi. Ya. Linzan berkata, Jika saya tahu ini, saya akan membiarkan dia tinggal di kerajaan pertempuran. Jika dia benar-benar ingin kembali ke Akademi Kiankun, aku bisa menemani dia untuk bertemu dengan Patriark Akademi yang legendaris. Anda. Raja Surgawi Linglong memutar matanya ke arah Linzan dan berkata, Patriark Akademi adalah orang paling misterius di alam Surgawi. Dia tidak akan mudah dihadapi. Lagi pula, lukamu belum sembuh. Linzan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya, Momo ngomong, kamu mengatakan bahwa hanya klon Zimo yang kembali ke Akademi Kiankun. Jika klon itu terekspos, dengan kemampuan Patriark Akademi, apakah dia bisa untuk menyimpulkan lokasi tubuh asli Zimo? Jangan khawatir. Raja Surgawi Linglong tersenyum dan berkata, jangan lupa bahwa Zimo juga mengolah Sutra Jimat Yin Yang. Dia dapat bersembunyi dari rahasia Surgawi dan menyingkirkan pemotongan dari Patriark Akademi. Alasan mengapa Doppelganger-nya bisa menipu semua orang dan dianggap asli adalah karena dia memupuk Kitab Suci Jimat Yin Yang. Apalagi setelah Zimo pergi, aku sengaja merapal mantra untuk menghapus semua jejaknya. Bahkan jika Patriark Akademi menguasai seluruh Kitab Suci, dia tidak akan bisa menyimpulkan lokasi tubuh Zimo yang sebenarnya. Mendengar kepastian Raja Surgawi Linglong, Lin Zan merasa lega dan berkata, alam Surgawi sangat luas dan lautan bintang tidak terbatas. Aku ingin tahu kemana rencana Zimo untuk pergi di masa depan. Ekspresi Raja Surgawi Linglong berubah dan dia berkata, kurasa dia akan pergi ke Gridwastelen. Iya. Mata Lin Zan berbinar dan dia menganggup dan berkata, Zimo memiliki seorang dermawan di Gridwastelen. Dia bahkan bertanya tentang Blood Booter Fly Monarch. Raja Surgawi Linglong tersenyum dan berkata, kamu masih ingin melindungi Zimo. Jika dia pergi ke Gridwastelen, siapa yang berani menggertaknya? Belum lagi Patriark Akademi, bahkan Kaisar Kekaisaran dari Alam Abadi Awan ke-9 harus mengambil jalan memutar jika mereka melihatnya.